Oke, thank you semuanya yang udah dateng Jadi hari ini kita bakal ngebahas materi baru Yang sempat disinggung sebelum-sebelumnya itu if-else Jadi ini kayak conditional gitu ya Jadi buat macem-macem ini paling berguna lah bisa dibilang, if-else Oke, jadi Kalau kalian lihat di apa, di sini ya, di mdn Ini udah dikasih lihat Jadi if itu jika, udah jelas ya if jika, terus else Berarti kalau ininya gak terpenuhi kondisinya Berarti dia bakal masuk ke else Lebih enak kita langsung job to a new folder I think If-else Jangan deh Ini masuk ke arah apa ya Statement and declaration Nope If-else condition Conditional branching, if-else statement, if-else statement Soalnya aku mau ngebahas yang lain juga sih, selain if-else ada yang lain juga Jadi biar satu folder Namanya apa ya What Hmm If As in javascript Is What Condition Something Gak ada ya Di sini pun if-else doang Statements Breakpoints Continue If-else let Gak ada Kita sebut condition aja lah ya Conditions Terus di sini baru aku bikin If-else.js Oke Jadi ini materi baru Pernah aku bikin beberapa ya Di boolean kalau gak salah Nah ini Yang kayak gini If-else Terus if flagnya adalah true Dia bakal kesini Kalau false dia bakal Kesini ini buat login Oke kita coba yang simple dulu aja Jadi yang paling simple tuh If True Else Ini paling simple Jadi ini pasti Pasti jalan yang true ya Else nya gak akan Apa Gak akan masuk soalnya Ini udah true If Console log It's true It's true Dan yang ini It's false Nah ini bahkan Udah dikasih tau ya Sama codingan juga Ini Kelihatan apa Unreachable tuh Unreachable code Karena ini pasti selalu benar If true Karena ini selalu true Kita coba aja LS Ini harus keluar dulu Jadi titik-titik LS lagi CD CD 3 Oke Node if-else Nah ini pasti masuk Ke True Nah kita bisa bikin Kondisi yang lain Misalnya Cons A sama dengan 1 Yang 5 deh Nah ini kita Cukup 1 aja ya Jika 5 Sama dengan 5 A sama dengan 5 Nah ini Dia udah gak itu ya Udah gak Unreachable Soalnya A nya ini Variable Cuma kalau true doang sih Bakal Apa Bakal jadi Unreachable Nah ini misalnya Aku ganti A nya jadi 4 It's false Ini contoh Pertama Terus Contoh pertamanya Kita pake variable Semuanya deh B sama dengan 7 A sama dengan B A A Lebih kecil dari B Nah it's true 5 Lebih kecil dari 7 Nah sekarang Kita bisa juga Ada beberapa Operator ya Ada Sama dengan Ada Aku cat dulu aja deh Jadi operatornya Ada beberapa ya Gak cuma Kurang dari Mungkin aku Contohin satu-satu aja Yang pertama adalah Sama dengan Nah ini Ini bakal Masuk ke Masuk ke sini Apa sebutnya ya Will be Going This route Oke Yang kedua adalah A Lebih besar dari B Ini kopas aja Lebih besar dari B Ini berarti Salah Will be Going This route Terus Selain itu ada Jangan deh Ini Bentar jadi bingung Konsoloknya A is Equal to B Betul ada yang Cek deh Oh gak Tempat lain A is Not Equal to B Nah ini A is Better Bigger Greater Ini Lesser Oke Kurang lebih Gini Nah Yang kedua Kita kopas aja Yang kedua ada Apa Ab 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 Mungkin yang bawahnya aku pakai angka langsung aja 5 5 Lebih besar Sama dengan 7 Atau 5 Nah ini masih benar We'll be going This route A is Equal To Greater Or Equal To A is Creature A is Lesser Oke Jadi misalnya disini ya Misalnya di if yang ini Ini kan cuma A sama dengan B Sedangkan misalnya ini 5 5 sama dengan 5 Ini bakal masuk ke false Nah ini A is lesser To B Bukan lesser sih Lesser Or Equal to B Jadi yang sama dengan Dia gak bakal masuk Kalau mau Apa yang Sama angkanya pun masuk Pertiap pakai Lebih besar sama dengan Oke Let's see Oke Looks good Next Itu kurang dari Kurang dari Kurang dari 5 sama dengan 6 5 sama dengan Kayaknya Kurang dari A is lesser To B Yang kedua A Is Greater Or equal to B Yep A is lesser Or equal to B A is greater None Kita coba Ini benar We'll be going this route A is Not equal Oh iya Tadi diganti aja di 7 Yang kedua A is lesser Or equal Yep Karena 5 Ini besar dari 5 Enggak Karena sama ya Yang kedua A is greater Or equal Equalnya benar Jadi masuk ke sini Terus ada ini 5 apakah Lebih kecil dari 4 Berarti Enggak ya Enggak masuk Berarti ini bakal False Berarti kelempar ke Else Masuk ke sini A is greater Or equal Jadi 5 lebih besar Ternyata dari 4 Dan yang terakhir Sama kayak ini Cara samaan Dia bakal Equal Masuk ke sini Oke terus mungkin Satu lagi ya Disini aku kasih Bonus Yaitu If Tadi kan ini Sama dengannya 3 ya Kita juga Ada yang namanya Sama dengannya 2 Jadi misalnya 4 Sama dengan 4 Terus Else Console Log Kita Kopas aja Isinya Gak beda Jauh So Nah yang ini Bonus Enaknya Taruh di atas Si soalnya Nyambung Dan Jadi Apa Ini bakal Sama ya 4 Sama dengan 4 Berarti bakal Masuk ke atas Cuma ada Perbedaannya sedikit Sedikit perbedaan A is equal to Perhatikan yang 2 Perhatikan yang 2 ini ya 2 atas Siapa lagi 2 Another Server Oke Jadi Perbedaannya Misalnya Yang atas ya Yang atas Misalnya ini Aku jadiin Sama deh Aku jadiin sama Berarti Bakal Hasilnya bakal yang atas ya Bakal true Nah sedangkan Aku Ganti Si 5 ini Aku ganti jadi Sebuah string Ini kalau Pak yang Apa Sama dengannya 3 Dia bakal masuk ke False Jadi ini Bener-bener Strict banget Bahkan Data typesnya Harus sama Kalau dia number Harus sama number Sedangkan yang bawah Dia gak Ini aku Jadikan string juga Kita lihat hasilnya Nah hasilnya Kalau yang sama dengan 3 A is not equal to B Jadi ini gak sama Karena data typesnya beda Sedangkan yang sama dengannya 2 Dia dianggap sama A is equal Karena ya sama-sama 4 Bahkan walaupun satu number Satu string Itu sih Ini Nanti aku kasih judul Di sini Strict Comparison Ini Casual Maybe Cuma lebih sering dipakai Yang ini sih Yang sama dengan 3 Soalnya kita bisa Mastiin data typesnya sama Jadi best practice Yang pakai yang ini Cuma terkadang Mungkin ada use case ya Kalian pengen pakai 2 ya Boleh No problem Oke Sampai sini ada pertanyaan If else Ini cuma logical thinking doang sih Gak terlalu berat ya Not heavy Recording Masih aman Min Isan mau nanya nih Mas jelasin lagi dong Itu yang apa Bentar 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 Oke ulang lagi Ini Yang ini Ya jadi Kita ulang ya Jadi ini aku AB nya kita hapus aja ya Kita samain 4 Sama dengan String 4 Ini sama ya Bedanya cuma ini doang Cuma kalau yang Strict ini Ini bakal masuk Ke false Karena data typesnya beda Yang 1 number Yang 1 string Dia gak bakal masuk ke sini Karena ini beda Data type nya Sedangkan yang ini Dia gak ngecek data typesnya Di skip Yang penting Value nya sama aja Walaupun ini number Ini string Dia tetap masuk ke sini Pas kita cek Masuk ke sini Ya Jadi Sama dengan itu ada Sama dengan 1 Sama dengan 1 kan Buat Apa Masukin nilai ya Masukin value ke variable Fonts Sama dengan Ini kan 1 kan Ini sama dengannya 1 Sama dengan 1 buat Masukin value Ke variable Sama dengan 2 buat Casual comparison Aku gak tau ya nama pastinya Cuma kita support ini Gini aja Sama dengan 3 Yaitu yang lebih strict Jadi data typesnya Dicek juga Check value And it's data type Checks value only Oke lah Looks good Ini aku balikin ke 5 juga Sudah jelas Oh udah Oke Ganio Oke Yang ini Jadi ini tuh string Misalnya kita Consolok ya Ini kita Consolok aja Consolok Type of 5 Yang bawah Type of String 5 Nah ini bisa dilihat Yang atas tuh Type nya tuh Number Yang bawah tuh String Terlihat sama Tapi beda ya Misalnya kita Consolok juga Apa Enggak yang bawah kan Enggak string Ini kan buat Comparison doang Ngebedain apa Casual comparison Sama string Jadi aku mau ngasih lihat Misalnya Pakai Apa Sama dengannya 3 Ini tuh bakal Masuk ke false Ini tuh gak sama Dua ini tuh gak sama Sedangkan yang ini Dia gak ngecek Data types nya Ya itu Gimana ya Mungkin kita coba Bikin baru deh ya Kita acak-acak baru Nah misalnya aku Bikin if Tadi apa 1 sama dengan 1 Ini bakal True Sedangkan if 1 sama dengan 1 Satunya kutip Ini bakal Gak keluar apa-apa True nya kita Coba ya Not Nah ini harusnya Sama dengannya 3 Nah yang keduanya Gak keluar Kita pakai sama dengan 3 Nah dia cuma keluarnya Satu biji doang Karena kalau sama dengan 3 Selain ngecek Valuenya sama Ini kan 1 sama dengan 1 Sedangkan yang bawah 1 sama dengan 1 juga Cuma yang ini Gak keluar Ini salah lah Statementnya salah Kondisinya salah Jadi tidak terpenuhi Berarti gak keluar Karena yang satu Number Yang satu String Paham gak Misalnya yang bawah Satu Sama dengan Satu Oh tujuannya Tujuannya Aku sempat ketemu use case Si satu Aku jadi sempat pakai Sama dengan dua Sekali doang Cuma seringnya Pakai sama dengan Tiga sih Lebih sering pakai Ini Oh iya Biar masih sama Data typesnya Oke lah Nanti mungkin kalian pun Bakal Ketemulah Kalau Kalau nanti Coba-coba Oke Jadi udah If-else Nya udah Terus Line if-else Ini if-else Sama gini doang sih Nanti aku cek lagi Siapa tau ada Let's find JavaScript If-else Operators Apa aja nih Ini besar Semudangan Ini besar Semudangan Oh ini ada yang pakai gini juga If-else Agak memusingkan Gak juga sih Betul awal-awal pasti pusing sih Deternery operator Namanya Oke Kita coba masukkan Deternery Jadi Untuk deternery ini Kita bisa langsung aja Consolo Atau kita bisa masukin Ke cons Deternery Semudangan Aku mau ngecek Cons A sama dengan 1 Cons B Sama dengan 2 Nah disini Aku bisa Cons Terneri Apa ya Kita langsung aja Jadi A S1 Ya Sama dengan Gimana aku lupa Oh jadi kita bikin Comparison A sama dengan B Bisa gini Terus kita kasih tanda tanya Misalnya ini berarti True Titik 2 False Ini agak bingung Not recommended Cuma apa Nice to know Jadi aku bahas aja Terneri Nah ini Cara bacanya tuh Sama aja ya Kayak if else Misalnya dibandingin Yang sama dengan Nah ini Jadi ini Sama dengan A sama dengan B Yang ini A sama dengan B Apakah A sama dengan B Tanda tanya Kalau iya Yang kiri itu pasti True ya True Statement Yang kedua False Ini gak usah True false pun bisa Misalnya aku kasih It's true Ketipnya sama It's not true It's false Biar jelas Nah ini pun bisa Jadi ini A sama dengan B Apakah dia Apakah 1 sama dengan 2 Ada tanya Disini It's true Cuma karena disini Kondisinya gak terpenuhi Dia tuh gak sama Dia bakal masuk ke yang kanan It's false Gimana ada pertanyaan Ini pun bisa kayak gini Console of Jadi gak usah masukin Variable pun bisa Sama Hasilnya Aku masukin variable Biar enak Dilihat Kita bisa masukin Aneh-aneh Ini macam-macam bisa Kita masukin Angka 50 100 Maka keluarnya Yang false Yang 100 Karena yang Kondisi awalnya Tidak terpenuhi Kecuali misalnya Aku Ganti 1 Sama dengan 1 Baru masuk ke 50 Mungkin ini aku Jadikan contoh kedua ya Ada pertanyaan Ini cuma beda Perulisan doang sih Nah Sudah meledak tuh Iya Ini Nice to know Aja lah ya Nanti mungkin Bakal kepake sih Enggak Soalnya kalian pake If else Udah cukup sebenernya Cuma ini Terkadang kepake Saat aku mau gini Mau apa Mau masukin Kondisi Ke sebuah variable Kayak gini nih Ini contoh Apa real case nya Sedangkan misalnya Aku pake If else Misalnya aku pake If else Berarti let Sama dengan Aku bikin Eh let Apa ya Let statement Sama dengan Benar Pake string nya Nah Terus misalnya Aku mau ngeganti benar Cuma pake kondisi Itu gak bisa Karena misalnya If 1 Sama dengan 1 Berarti Statement Masih benar Sedangkan else Berarti Kalau gak 1 Sama dengan 1 Kalau yang ini nya Apa salah Dia bakal Statement salah Jadi untuk Mempersingkat doang Si turn Ternary itu Statement Nah ini benar Pas aku ganti jadi 1 sama dengan 2 Dia salah Nah ini bisa Dipersingkat dengan Ini Cara ini Kita bisa Cont Cont Ternary State Apa ya Ini variable Sama Sama dengan Tadi ya 1 sama dengan 2 Dan datanya Berarti benar Atau salah Pas di console Dernary Cuma buat Mempersingkat doang Jadi yang asalnya Segini Jadi segini Ini use case Real use case nya Iya benar Ini nanti Harus Practice ya Lebih honest ini Untuk Ternary Soalnya kadang ketuker Ada ternatanya Ada titik 2 Ini titik 2 Bukan titik koma Harus Latihan lah Terus If else Untuk Ini Berapa 88 Jadi Untuk if else Ada lanjutannya Gak cuma gini doang Aku lanjut ke Mungkin atas If else Aku lanjut Ke Namanya Apa ya Yang di dalem What does it Call If else Inside If else Nested Nah Nested If else Jadi Seperti yang tadi Aku Apa ya Aku bilang Jadi Sesimpelnya tuh If Di dalem GIF Mungkin aku kasih Real use case aja Biar jelas Apa ya That new thing Oh Mungkin Kita Kita pake Login aja Paling gampang Email Sama dengan John Do At Mail .com Nah Terus Ada Cons Password Juga Sementangan John 123 Nah Ini Untuk Nest If else Ini Jadi Kita Pengen Ngecek Kedua Ini Mau ngecek Email Dulu Baru ngecek Password Nah Terus Berarti Disini Ada Cons Email Input Ini Dari User Input Misalnya Aku Email Input Bener Sama Terus Password Sementara Sama Indulah John 1 Detik Password Input Nah Jadi Untuk Ini Aku mau Compare Untuk Login Discase Login Feature Jadi If Yang pertama Email Atau Kita Dari Email Input Dulu Sama Aja Sama Dengan Email Input Nah Kita Consol Log Misalnya Duar Eh Gak Ada Misalnya Not If else Nah Ini Masuk Duarnya Berarti Udah Benar Cuma Sebelum Kita Masuk Ke Nested Kita Bikin Else Nya Dulu Jadi Kita Pastiin Ada Fallback Name Fallback Namanya Fallback Jadi Fallback Nya Misalnya Semua Kondisi Gagal Dia Bakal Masuk Kesini Nah Ini Berarti Kalau Gagal Console Login Email Email Or Password Is Invalid Nah Biasanya Gini Pas kita Console Masih Duar Terus Pas kita Coba Ganti Di Dot Pas input Typo Dia bakal Masuk Kesini Nah Untuk Nested Ada yang Punya ini Gak Gimana Nested Simple Cuma Random Question Nah Ini Gimana Cara Bikin Nested Cara Mana Ini Kan Ini Sudah Email Input Terus Cara Ngecek Password Iya Sekarang Nested Ada Punya Ide Gak Ya Kebanyakan Buat Comparison Doang If Else Emang Comparison Doang Pure Banding Yaudah Aku Bahas Langsung Aja Jadi Ini Kamu Mute Oke Thank you Jadi Ini Untuk Nested Jadi Kita Langsung Ini Kan Kita Sekarang Ada Di Kondisinya Posisinya Di 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 Kita Bisa Langsung Di Bawahnya If Else Lagi If Password Sama Dengan Password Input Terus Else Nah Berarti Pass Disini Berarti Login Login Successful Oke Kalau yang bawah Kita Kopasnya Sama Aja Atau Kita Bedain Password Is Invalid Biasanya Ini Bakal Disamain Biar Apa Biar Mempersulit Hacker Jadi Nggak Akan Ketahuan Ini Yang Salah Email Atau Password Kalau Ini Kan Misalnya Gini Doang Oh Ini Email Doang Salah Kita Coba Nah Ini Kan Duar Terus Login Successful Duarnya Bisa Aku Hapus Nah Login Successful Pas Aku Ganti Email Atau Password Nya Dulu Nah Ini Password Invalid Kan Obvious Banget Ini Password Nya Doang Email Udah Benar Pas Gini Berarti Email Invalid Jadi Dia Baru Sampai Sini Udah Kecegat Dia Belum Masuk Sengke Kesini Udah Dicegat Email Is Invalid Di Android Bagian Successful Oke Untuk Nested Ada Pertanyaan Atau Kebik Mungkin Isan Iya Bisa Terus Sepanjang Apapun Bisa Disini Ada If Else Terus Ada If Else Lagi Bisa Terus Sebanyak Apapun Iya Nggak bisa sih Pasti yang di luar dulu Iya Sesuai urutan aja Nah Mungkin Kalian Pengen Apa ya Biar Base Practice Kan Harusnya Tadi Gini Email Or Password Nah Gini Jadi Duluanya Gini Cuma Ada Cara Lain Biar Biar Kita Ngebandingin Dua Ini Secara Bersamaan Ini Kan Misal Jadi Ada Dua Proses If Baru Else Aku Mau Dijadikan Satu Caranya Apa ya Sebutannya Aku Nggak Tahu Namanya If Else Operator Mungkin Masalah Operator Nah Jadi Aku Mau Ngegabungin Dua Ini Caranya Ini Masih Login Successful Caranya If Sama Aja Email Sama Dengan Email Input Nah Terus Disini Ada Yang Beda Done Jadi Done Dua Password Sama Dengan Password Input Terus Disini Baru Bikin Else Copy Paste Jadi Kita Bikin Dua Versi Yang Satu Pas Email Password Email Doang Salah Yang Password Salah Sedangkan Yang Bawah Ini Dicek Dua Duanya Berarti Email Password Is Invalid Pas Sukses Kita Langsung Login Successful Pas Kita Coba Login Successful Pas Kita Tes Apa Password Yang Salah Email Or Password Invalid Sedangkan Yang Atas Password Doang Sekitar Email Doang Yang Salah Nah Ini Email Is Invalid Sedangkan Yang Bawah Lebih Complete Email Or Password Is Invalid Gimana Selain Ini Ada Juga Yang Lain Aku Kasih Contoh Langsung Sebelum Ada Sesi Pertanyaan Jadi Contoh Lain Ini Aku Kasih Nama Biar Agak Jelas And Operator Disini Ada Or Operator Jadi Disini Jangan Pake Is Case Yang Sama Kita Bedain Jangan Pake Email If Apa Pake Aja Ada Satu Sama Dengan Satu Atau Atau Jadi Pakainya Ini Apa Ini Namanya Ini Kan Ada Backslash Misalnya Kalian Pake Shift Jadi Yang Tegak Gini Ntar Aku Cari Namanya What Is Simbol Called Oh Ini Bar Oke Namanya Simple banget Bar Yaudah Jadi Ini Simbol Bar Letaknya Ada Di Keyboard Bar Simbol Keyboard Ntar ada Yang Saat lagi Soalnya Nah Ini Beda Beda Ya Ini Nah Kalau Normalnya Disini Kalau Keyboard Kalian Punya Aku Nggak Gini Nah Ini Yalah Nevermind Jadi Disini Kita Balik To the Topic Satu Sama Dengan Dua Kita Bikin Else Kita Bikin False Langsung Aja Yang Simple Nah Untuk Ini Jadi Or Itu Memastikan Salah Satu Kondisinya Yang Benar Kalau Salah Satu Benar Berarti Dia Bakal Masuk Ke True Kalau Dua Duanya Salah Baru Masuk Ke False Jadi Ini Lebih Lebih Banyak Kemungkinannya Benar Salah 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 Benar Aja Bisa Masuk Ke True Pas Kita Console Lock Masuk Ke True Sedangkan Pas Aku Salahin Dua Duanya Masuk Baru False Nah Ini Bisa Cuma Dua Jadi Kita Bisa Tadi Udah False Terus Kita Bikin Lagi Satu Sama Dengan Empat Satu Sama Dengan Lima Ini False Semua Yang Sama Dan Yang Terakhir Kita Benerin Satu Sama Dengan Satu Masuk Ke True Jadi Salah Satu Benar Aja Aman Masuk Sedangkan Kalau Yang Done Tadi Kan Ini Harus Sesuai Jadi Salah Satu Salah Udah Udah Email or Password Tadi kan Salah Satu Salah Aku Tadi Ganti Email Nya Doang Ini Langsung Invalid Atau Dua-duanya Dua-duanya Salah Apa lagi Invalid Atau Password Nya Doang Salah Masih Invalid Jadi Dua-duanya Benar Kalau Done Dan ini Bisa kita Tambah lagi Kita tambah Yang simple Done Dan Satu Sama Dengan Satu Masih True Masih Login Successful Pas kita Ganti Jadi Salah Perbandingannya Invalid Gimana Ini Ini masih Simple Soalnya Masih Dan Doang Or Doang Ini Or Semua Ini Bisa Disatuin Dan Sama Or Nanti Kita Sisi Pertanyaan Dulu Ada Yang Mau Nanya N Or Operator Cukup Jelas Dan Atau Soalnya Ini Salah Satunya Benar Jadi Dia Tuh Nyari Gini Apakah Satu Sama Dengan Tiga Atau Satu Sama Dengan Tiga Itu False Atau False Atau False Atau False Atau True Jadi Nyari Satu True Pun Langsung Masuk Kesini Salah Satu True Sedangkan Kalau Salah Semua Baru Ke False Nah Ini Kan Salah Semua Dia Ke False Soalnya Aku Ganti Jadi 6 Jadi Harus Salah Semua Baru Masuk False Atau Misalnya Ada Dua Yang Benar Ya Tambah Benar Berarti Masih True Satu Sudah True Apalagi Dua Use Case Untuk Atau Pasti Kepake Ini Atau Sama Dan Ini Pasti Kepake Nanti Kalian Di Depannya Bentar Aku Mikir Kalau Dan Kan Email Password Misalnya Gini Use Case Misalnya Aku Punya Toko 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 Aku Punya Barang Items Nah Di Items Ini Aku Mau Nyari Ini Array Mau Nyari Yang Apa Yang Masih Ada Semuanya Ini Sold Jadi Sold 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 Terus Ini Available Satu Available Nah Ini Kita Bakal Nanti Pake Looping Terus Dicari Satu Satu Yang Available Yang Mana Nah Itu Nyarinya Pake Atau Apakah Ada Available Enggak Juga Si Bentar Ya Atau Kita Cari Siapa Tau Dia Ngasih Use If Else Logical Or Tau Ngecari Aja Juga Skrip Logical Or Use Case Gak Ada Real Use Case Ini Kalian Sudah Pada Tau Check BD Kan Aku Pake Check BD Aja Give Me One Real Use Case For If Else And Or Operator Oh Buat Yang Empty Nah Jadi Kita Sebelum Ngebandingin Ini Kita Bisa Ngecek Dulu Jadi Aku Coba Jadi Bina 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 Jadi Aku Mau Combine Tapi Gak Terlalu Combine Ya Bisa Dibilang Ini Udah Combine Situ Bina Jadi If Combine Jadi Aku Pas Tadu Yang Tadi Nah Di Dalam Di sebelum Ini Aku Mau If Apakah Email Input Ada Atau Password Input Ada Bentar Ya Aku Pindahin Ke Dalam Terus Email Or Password Is Required Nah Contohnya Gini Ini Bisa Bisa Macem Macem Ya Kalau Gini Artinya True Kalau Aku Pasang Gini Antara Ada Atau Enggak Bentar Aku Si Contoh Ini Masih Login Suksesful Sedangkan Pas Password Tidak Ambil Tidak 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 Sedangkan Pas Aku Bikin Salah Satu Kosong Jadi Pas Aku Udah Sempet Jelasin Summary Quiz Ray Oh Ini Nah Jadi Empty values Atau null Atau undefined Ada Atau null Sama dengan False Jadi Perbandingan itu Dia otomatis Bakal False Ini tuh False Pas Aku Coba Jadi Kalau salah satunya False Berarti Oh Salah Balik Berarti Harusnya Ada di bawah Jadi Kalau salah satunya False Bakal ke Email or password Is required Nah Jadi Misalnya Dodo False Tentu saja Lebih parah Terus Misalnya Yang atas Benar Ada John Do Cuma Apa Type O Dia Masuknya Is required Bentar Wait What Email input Password input Kok ini harus Pake Dan Juga Tidak Tidak Benar Harusnya Dan juga Malah Logically Ya Ya kan Ini use case Ngacon Login Successful Pas 01 Ke Required Dia akan Pake Done Juga Diajarinya Python Edit In Javascript Nah ini ada yang lebih kompleks yang tadi aku mention Jadi digabungin Pake tanda kurung Baru atau Di dalamnya ada Dan Jadi kalau kita Analisis ya Username input Username input Jadi admin user Admin username adalah Admin user Sedangkan yang bawah ini Apa Nginput passwordnya Yang bawah adalah Username input Dibandingin sama Si standard Jadi ini ngebandingin apakah admin Apakah standard Nah misalnya Dua-duanya terpenuhi Berarti dia bakal Apa Misalnya dia Admin Ia Standard Ia Baru masuk ke Access granted Ya mau access denied Give me More simpler Use case Checking for discount Nah banyak yang menarik Nah ini Lebih simple Use case Jadi kita punya discount code Yang di input Yang di input sama user Yang di input user itu Dia tuh punya Watcher Discount 10 Nah ini di cek nih Apakah valid Ternyata dia valid Disini Misalnya 1 Dia bakal dapet Discount Nah yang bawah Ternyata dia Misalnya diganti lah ya Berarti dia gak Ya gak dapet apa-apa Salah kodenya Ini use case Bagus sih bagus Discount Soalnya mikirin use case ya harus Sambil jalan sih Ntar juga ketemu sendiri use case Untuk yang ini Ini gak pake Nggak tau ya Tadi dia salah Tak jelas Apakah sudah bingung Nested Or operator Iya lah Mungkin harus dikasih latihan ya Biar nyoba sendiri Emang kalo liat doang Gak bakal Nyerap sih Aku pun gitu Soalnya Oke Jadi aku coba bikin Quiz Quiz Sekarang hari Jumat kan Yep Quiz.js Hmm Let me Think If Else Hmm Jadi aku bikin Cons dulu Perbandingan Quiz 1 Ini mau nungguin quiz apa Nanti aja Nanti aku post Coba sih Jamnya udah lewat Quiz 1 Gimana Yang lain Ini tadi gak ada Sepet itu ya Gak ada sesi noise ya Aku push dulu Bentar ya Let me push To Github Quiznya ntar Hit If Else And Dernary Terus kita push Oke Jadi udah di update Di Your repository Nah ini udah updated Now tuh Jadi kalian bisa pergi ke Conditions Terus disini Ada Kalau kalian apa Soalnya kan gak keburukan Waktu nulisnya Oke lah Quiz 1 Entar Gimana Kalian mau Rehat apa gimana Aku bebas sih Isan sama Nisha Gimana Aman kah Bebas Oke Kita bikin disini Bebas berarti Confirm Jadi aku mau Quiz 1 Looping Belum Bisa Sudah yang simple aja Quiz 1 Cons For example Bingung malah Masih Price something Price apa Price A Nope Apple Price Boleh Sambar dengan Berapa 10.000 Cons Grape Price Sambar dengan 15.000 Cons Melon Price Melon Price Sedangkan Bego Rebo Sambar dengan Rebo Ada 5 Ini ada Straw Beri Panjang Avocado Nah ini Aku mau Outputnya If else Ya Output Enggak sih Gak bisa output Base Harus Process Base Use Case Atau Soal Compare Each Every Food Price One By One And Find The Cheapest The Most Expensive Jadi ini Apa ya Gak usah lah The cheapest aja Find the cheapest Soalnya sama aja Ntar tinggal dibalikin Find The cheapest Price Avocado Ini Jadi pake nested Ya Use nested If else Quiz 2 Kita bikin 3 Hmm Pikirnya yang susah Itu if else Biasa Hmm Cons Day Sama dengan Hmm Bentar ya Friday Cons Month Sama dengan 202 Ali In this Case Dumb 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 Friday Compare kompet karan day day karan day, Friday berarti on specific day atau target dengan set the day kalau bisa or sunday juga jadi susah compare the current day dengan target day dengan menggunakan ternary if it's true if the condition is fulfilled terpenuhi then print print itu console.log targetnya saturday it's a weekend if the condition is not fulfilled then print it's a weekday it's a weekday ini jadi kalian harus bikin ini ya bikin apa bikin cons baru terus misalnya par result sama dengan yaudah ini aja your code dan yang terakhir pakai operator apa logical operator hmm logim dahada apa dong yang biasa terakhir tentang ketika terakhir di kita hmm, aku pikiran, aku cari google deh code wars lagi lihat benar nih, code wars kesepahan klik, klik, add it java script difficulty easiest waduh, indik tag kesusahan sini gimana ya, cari soal-soal hahaha gak sih itu bakal jelek atau boleh lah ya, kita coba kita ajaran sesat give me two quizzes for logical operator if else let this is end and and order here the fast script don't spoil the answer nah ajaran sesat ya guys eh kampret dikasih jawabannya hahaha enggak enggak ini dia pertanyaannya gini sih jadi dia nanya apa hasil dari logic ini ini just make last story best just record or only the is variables to start waduh waduh apa nih beneran dikasih story dong hah menarik soalnya panjang hahaha mana ada enggak 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 ini menarik sih quiz 3 quiz 3 ada 2 soal ya 4 4 ini kan buat weekend 5 tinggal hahaha tinggal minta GPT sih enggak minta soalnya sebenernya kalian bisa latihan ini sih yang penting tahu roadmapnya doang kalau mau belajar modi copy terus taruh luar deh nah kan luar oke lah ini aku taruh luar juga kalau gitu nah and also this one mantap 3 4 semoga enggak terlihat berantakan ya yang jelas yang ada warnanya disitu ngoding nah ini ngoding ini ngoding oke lah looks good thank you GPT ini aku push dulu create quiz weekend if else untuk array aman lah ya kemarin udah ada yang jawab juga tuh di kelas ini saya bisa jawab array aman nanti pas mungkin pas masuk looping nah itu mungkin baru mulai susah cuma aku pengen if else dulu sebelum looping oke sekalian aku push di disini just weekend if else take yes apa nih isan nah mantap CP yaudahlah oh ya ini harusnya recording dia matiin out of topic sih yaudahlah recordingnya aku matiin 1 jam 7 menit 1 jam 7 menit